Saudara, dikisahkan ada seorang ibu membawa anaknya mendatangi Mahatma Gandhi. Ibu ini bercerita bahwa anaknya suka sekali makan permen. Oleh karena itu, dia minta bantuan Mahatma Gandhi supaya menasehati anaknya agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Saat mendengar hal itu, Mahatma Gandhi berkata, tunggulah dua minggu lagi, lalu nanti datang kembali ke sini sambil membawa anak itu. Pada saat itu, si ibu merasa heran, kenapa harus menunggu dua minggu lagi? Bukankah Bapak Gandhi bisa langsung memberikan nasihat pada waktu itu? Akan tetapi, meskipun merasa heran, ibu ini tetap mengikuti petunjuk Mahatma Gandhi. Dan memang, dua minggu kemudian, si ibu dan anak ini kembali mendatangi Mahatma Gandhi. Lalu, sesuai dengan permintaan sang ibu, Bapak Gandhi langsung menasehati si anak agar menghentikan kebiasaan makan permen sebab hal itu tidak baik untuk kesehatannya. Mendengar semua nasehat Mahatma Gandhi, seorang tokoh dunia yang luar biasa, seorang yang berkarisma, si anak pun berjanji untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Melihat hal tersebut, si ibu merasa lega dan kemudian mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, saudara, sebelum ia pamit, ibu ini masih merasa penasaran. Sehingga kemudian, ia bertanya kepada Mahatma Gandhi, mengapa harus menunggu dua minggu? Mendapat pertanyaan ini, Mahatma Gandhi kemudian berkata sambil tersenyum, Oh, itu karena selama dua minggu ini, saya berusaha menghilangkan kebiasaan buruk saya, soalnya saya juga gemar makan permen. Saudara, saat mendengar kisah ini, tentu kita dapat melihat contoh sebuah bentuk integritas. Bapak Mahatma Gandhi menunjukkan bahwa ia tidak sekedar pandai menasehati orang untuk kebaikan, tetapi ia pun seseorang yang bersedia untuk mengubah dirinya demi kebaikan. Sehingga kemudian, perkataannya sejalan dengan perbuatannya. Hal ini mengingatkan saya pada kesaksian Alkitab, di mana Rasul Paulus melakukan hal serupa ketika ia menyampaikan nasihat-nasihat kepada Timotius, anak rohaninya. Kita melihat di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan banyak nasihat tentang bagaimana menjalankan panggilan sebagai saksi Kristus. Dan saudaraku, semua nasihat yang diberikan Rasul Paulus menjadi sebuah pesan yang sangat kuat. Sehingga kemudian mendatangkan motivasi untuk mempraktekkan hal tersebut, bukan hanya bagi Timotius, tetapi juga bagi kita semua yang membacanya. Dan jika kita perhatikan, selain di dalamnya termuat firman Tuhan, kita bisa melihat salah satu faktor penting yang membuat semua nasihatnya menggugah, adalah ketika Rasul Paulus mendasarkan semua nasihatnya di atas pengalaman pergumulan hidupnya sebagai saksi Kristus. Saudara, memberikan nasihat yang menguatkan atau teguran yang mengubahkan, sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Mahatma Gandhi atau Rasul Paulus. Sebab kita semua pun pernah bahkan mungkin sering melakukannya. Akan tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita bersungguh-sungguh dalam menyampaikan hal baik itu kepada orang lain? Apakah saat menyampaikan semua itu kepada orang lain, kita juga sudah terlebih dahulu memberlakukannya bagi diri kita sendiri? Sehingga kita tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga bersedia mengubah diri, membuang semua kebiasaan buruk untuk menghadirkan kebaikan. Jangan sampai, saudaraku, kita berpiraku seperti calo-calo yang berteriak-teriak dan mengajak banyak orang untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi, kepribadian kita sendiri tidak berubah oleh kebaikan yang kita tahu dan kita sampaikan. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari, kita bersama berubah agar dapat dipakai Tuhan untuk mengubahkan yang lain. Kiranya dengan demikian, berkat Tuhan kita rasakan dan dicurahkan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.